Panglima Kodam Padi di Ponegoro Majen TNI Rudianto didampingi oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Paul Ahmad Lutfi Jumat pagi secara langsung memimpin pelaksanaan apel gelar pasukan TNI Polri dalam penanganan melunjaknya kasus COVID-19 di wilayah Kudus yang bertempat di Alun, Alun Kudus Jawa Tengah Pelaksanaan apel gelar pasukan penanganan COVID-19 ini ditujukan sebagai evaluasi dari semua kegiatan mulai dari menegakkan PPKM Mikro maupun kegiatan manajemen rumah sakit Majen TNI Rudianto menyebutkan bahwa melonjaknya penularan COVID-19 di wilayah Jawa Tengah termasuk yang tertinggi keempat se-Indonesia dan Kudus merupakan setengah dari kontribusi Jawa Tengah Tenaga Kesehatan TNI maupun Polri sudah sama-sama berjuang dalam meminimalisir angka penyebarannya Untuk itu Pangdam Padiponegoro meminta kepada seluruh unsur yang terlibat agar selalu menjaga kondisi serta semangat guna mengatasi lonjakan COVID-19 di wilayah Kudus Jawa Tengah Pangdam juga menekankan kepada tokoh agama agar turut berpartisipasi dalam penanganan COVID-19 tersebut dengan memberikan contoh yang baik sebab seorang pemimpin merupakan panutan bagi masyarakatnya Dan saat ini Kudus merupakan peringkat tertinggi di wilayah Jawa Tengah Korban sudah 600 lebih meninggal Hari ini 3.000 lebih sudah dirawat Yang sembuh kurang lebih 5.000 Isolasi mandiri pun dirawat di rumah sakit masih berlangsung Jangan ada korban berikutnya Di akhir ramanatnya Pangdam Padiponegoro mengingatkan kembali kepada seluruh yang hadir dalam kegiatan tersebut Bahwa virus COVID-19 masih ada dan benar adanya Untuk itu jangan lena dan jangan bosan untuk terus mematuhi protokol kesehatan Selalu menerapkan 3M memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak Dan 3T Testing Tracing Treatment dalam kehidupan sehari-hari Tim Liputan, Kumpas TV, Jawa Tengah